Hampir dua tahun, aku gak bisa ngobrol sama papa mama. Aku tuh jadi sosok yang dingin, aku jadi sosok yang aku gak mau ada di rumah, aku main terus keluar, bahkan papa mama ku pun jadi kayak sosok yang dingin satu sama lain, bahkan abang-abang aku juga, jadi kita satu rumah tuh kayak kuburan. Saya yakin, seperti yang saya bilang, gak banyak anak muda yang di usia 22 tahun memiliki kedewasaan dan juga kebesaran dan kerendahan hati seperti yang kamu miliki hari ini. Dan saya percaya itu juga pasti karena didikan orang tua, wajangan orang tua. Apa yang paling diingat dari masa kecil kamu? Masa kecil? Aku tiba-tiba terlintas banget nih mis, aku inget banget sebenarnya dulu aku itu cuman mau tampil kalau ada kembaran aku, kan aku selalu bergantung banget kan. Tapi tampilnya tuh lucu, lucu banget. Kayak aku tuh selalu suka, misalnya kayak papa abis kerja gitu kan, terus mama abis beresin semuanya, kakak aku abis, kan udah SMP-SMA kan, abis pulangnya jam 4 sore, jam 3 sore kayak gitu-gitu. Pulang ke rumah, jam 7 malam, aku sama Melissa udah siapin, kita bilang kita siapin konser. Wow. Umur berapa baru kamu? Itu kayaknya usia 4-5 tahun deh, dari 4-5 tahun sampai SD kelas 6 itu masih berlanjut. Jadi dari belum sekolah itu udah mulai kayak gitu. Terus itu kayak hampir setiap hari itu begitu. Jadi aku sama Melissa tuh suka kayak pusing nanti, eventnya tuh nanti kesana ya, kita geser. Karena aku kayak gak ngerti kalau pikirin itu sekarang ya. Tapi seru, jadi seru papa mama sama kakak-kakak aku duduk di satu sofa, aku sama Melissa datang sebagai, kita tuh talent. Kita tuh the star of the show. Iya, iya. Gitu. Terus kita datang bisa nyanyi, bisa nari, bisa acting. Wow. Bisa kita puter lagu, terus kita jadinya penyembahan, sekeluarga, gak harus lagu rohani bahkan. Bahkan kita kadang-kadang lagu Korea. Apapun bisa ya. Apapun bisa. Memang dari hati, apapun juga bisa. Aku ingat banget sampai papa akhirnya, di aku kelas 4 atau 5 SD, papa beliin mic gitu. Mic buat sama speaker di rumah. Jadi kita puter karaoke, kita nyanyi. Nyanyi, kayak Indonesian Idol. Gitu. Aku nyanyi, gantian, terus Melissa nyanyi. Gak ada juri, cuman kayak show aja. Itu selalu hampir setiap hari. Itu yang aku ingat banget dari masa kecil aku. Itu bener-bener baru terlintas. Sampai akhirnya aku berpikir, kalau ditarik ke sekarang, aku melakukan itu karena Melissa sama aku. Karena dia tuh bener-bener suka banget spotlight. Dia beda banget sama aku. Tapi setelah aku pikir-pikir, emang semua yang terjadi tuh gak sia-sia ya ternyata. Betul. Kalau aku ada sampai kayak gini, mungkin karena Melissa tuh. Jadi caranya dia menanamkan benih-benih dan bibit itu di kamu lewat cara itu. Iya, bener-bener. Tapi itu lucu banget, Miss. Bener-bener. Aku kadang-kadang kalau tante om aku datang, aku suka suruh tunggu sampai jam 7 gitu. Suka bener-bener duduk di rumah. Padahal sambil makan juga. Sambil aku disuapin juga gitu. Tapi suka aja aku dress up, pakai baju bagus. Cuman kayak di living room di rumah, nyalain karaoke, kita nyanyi. Gitu. Udah less vokal kan waktu itu. Jadi lagu yang abis diajar sama guru vokalnya, kita nyanyi lagi di rumah. Nyanyi lagu disitu ya, dipraktekin. Terus papa bagus, bagus. Dan abis aku boong ya. Pada bikin aku boong. Tapi itu sangat menyenangkan sekali. Bayangkan loh. Kayak tadi kan pulang dari kantor, dari aktivitas, kakak-kakak yang baru pulang dari sekolah gitu kan. Tiba-tiba ada dua adiknya yang sangat exciting, yang sangat cute dan imut gini. Tapi penuh dengan talenta, udah tiba-tiba langsung perform gitu kan. It is such a joy. Suka cita. Puji Tuhan. Tapi luar biasa loh. Maksudnya aku tuh selalu bilang ya, kadang-kadang zaman sekarang, banyak anak-anak muda yang selalu banyak ke saya gitu kan. Apa nih passionnya? Gimana kita bisa tahu? What is our passion gitu kan? Ya saya selalu bilang passion and purpose, itu kan sebenarnya sebuah perjalanan ya. Kita sama aja kayak puzzle gitu kan. Kita ngumpulin bit of pieces. Dari masa lalu, masa depan. Dan juga dari masa lalu, masa sekarang, masa depan kita. Supaya semakin banyak kumpulan-kumpulan puzzle-nya, semakin kita bisa melihat gambar besar itu seperti apa. Tapi it's a never ending picture gitu. Nah, salah satu halnya yang saya selalu bilang, ke masa lalu. Nah, jadi ke masa lalu itu, salah satunya saya selalu bilang juga, coba ingat-ingat, di jaman ketika kamu masih kecil, kayak usia 4 tahun, 5 tahun gitu kan, 3 sampai 5 tahun, kalau gak ada siapa-siapa, gak ada orang gitu kan. Terus, apa biasanya yang kamu lakukan? Permainan-permainan seperti apa gitu? Apa yang kamu lakukan gitu? Dan setiap orang beda-beda kan? Ada yang jadi guru, ngajar-ngajar. Ada yang bunuh-bunuhin semut. Ada juga gitu kan. Intinya, find a clue. Karena dari situ ada clue. Bukan berarti, kalau kamu suka nyanyi-nyanyi, bakal harus jadi penyanyi. Atau kalau kamu buka guru semut-semut, jadi apa, gak pecinta itu. Tapi find a clue. Karena dari kegiatan itu, ada sesuatu yang sebenarnya sedang ditanamkan. Nah, jadi kalau pada saat itu, aku tuh ingat banget, waktu aku kecil, jadi aku yang cerita. It's okay. I'd like to hear. Jadi, kalau dulu ya, pas lagi gak ada orang, jadi waktu aku kecil banget tuh, kan ada TV. Tapi kan TV jaman dulu, ya TV yang kalau dimatiin tuh, hitam kan. Jadi kita bisa ngeliat bayangan kita sendiri. Nah, jadi aku suka banget, di depan TV, TV-nya aku matiin, terus aku nari-nari, joget-joget nari-nari. Karena jaman dulu, ada acara anekaria. Kayak MTV-nya, jaman dulu lah TVRI. Terus aku, nyanyi-nyanyi aja, nyanyi lagu Chrisye yang aku denger sebelumnya, terus joget-joget nari-nari aja, nyanyi-nyanyi. Itu yang aku lakukan gitu. Bukan berarti aku pengen jadi penyanyi ya, cuma dari situ, setelah sekarang, saya melihat benang merahnya, I just want to make other people happy. Karena itu memang doa, nama yang memang mama selipkan kan, Ria, karena waktu itu membawa kebahagiaan joy, dan berharap aku selalu happy. Jadi, aku tuh mungkin udah ngebayangin kayak, ya di depan, jadi, jadi di TV, dan, ya membuat orang bersuka cita, gitu. Nah, ya itu benih-benih bibit-bibit seperti itu, yang sometimes, kadang-kadang, secara kita gak sadar, mungkin, ya Tuhan sedang menitipkan sesuatu, atau, ya, ya bibit yang bisa kita pelihara, dan kalau kita obedient, dan kita percaya, ya itu, bisa menjadi, besar, dan, bisa menjadi berguna, gitu, bisa digerakkan oleh dia, gitu. Jadi, walaupun pengennya jadi dokter, tapi, berkat, Melisa yang suruh, ayo kita berpapak-papak, akhirnya, itu ditaruh di hati kamu ya. Aduh, kenapa sih aku manut banget ya. Tapi, kapan kamu mulai tahu, atau kamu punya kecintaan, dengan menyanyi? Kapan sungguh-sungguh? Benar-benar. Kalau, benar-benar, sungguh-sungguh, aku selalu tahu, aku suka musik. Karena memang sebenarnya aku, ini udah agak kurang nih, karena aku udah jarang banget, latihan piano. Tapi, ada masa-masa dimana, aku tuh suka banget, cuma main piano. Aku gak suka nyanyi, sama sekali, gitu. Tapi kalau memang dari awal, aku memang belajar nyanyi. Jadi, mama sama papa kaget lah, intinya, karena mama kan dulu, penyanyi juga. Sebenarnya kayak, di kalangan mama, di teman-teman mama, mama penyanyi lead vokal, gitu. Terus mama sama papa kaget, karena ketika umur 4-3 tahun, aku dan Melissa, tahun nada. Oh. Gak falas. Oke. Terus, kok, bagus suara. Nangisnya juga gak falas ya, bisa ada suara dua. Lalu langsung bagi suara. Langsung bagi suara. Terus, dari situ, baru, papa mama pikir, kayaknya harus dikenalin, sama lagu-lagu rohani deh, Lagu-lagu rohani, lagu-lagu, bahasa Inggris, lagu-lagu Batak, yang bagi suaranya, wadidaw, gitu kan. Terus, abis itu, setelah udah mulai ke TK, abang-abang aku kan les piano. Aku sama Melissa, mulai diajarin sama kakak-kakak aku. Oke. Sama abang-abang aku, latihan piano, dan di, kayaknya kelas 3 SD atau 4 SD, aku sama Melissa, les piano klasik. Gitu. Tapi aku selalu tahu, dari dulu memang aku suka nyanyi. Cuman ketika aku udah nyentuh piano tuh, waktu SMP-SMA, aku jadi lebih suka piano. Lebih suka main piano. Oke. Itu makanya pas, pas, ini aku agak kayak ngambil excuses ya, tapi pas di SMA, eh apa, setelah SMA, baru aku ikutan Indonesian Idol, aku disitu udah gak suka nyanyi. Idol Junior dan Indonesian Idol, aku tuh udah gak suka nyanyi. Jadi disitu aku kayak ada rasa penyesalan, kenapa gak latihan nyanyi mulu ya? Tau gini kan aku ikut lomba piano aja. Ada perasaan kayak gitu. Tapi kalau kesadaran suka musik, udah dari lama. Jadi lucunya memang, semua keluarga aku tuh bisa main musik. Jadi papa main gitar, mau main gitar, abang aku yang pertama, dia hampir bisa mainin semua alat musik. Yang kedua, dia memang guru piano. Melisa main gitar, aku main piano. Jadi kalau gak tau musik, itu udah di dalam keluarga semua ya. Jadi kalau gak tau musik, mungkin agak didorong dari keluarga. Maaf, maaf. Iya, iya, iya. Tapi emang, kayaknya memang orang Batak itu, tendensi naturally, sangat bagus kan, dengan suaranya, either kalau gak suara jadi pengacara, atau gak jadi penyanyi. Betul. Pengacara. Pokoknya itu deh semuanya. Tapi kalau menurut mama, itu ada betulnya. Karena ternyata, kayaknya orang-orang di kampung, kayaknya tuh suka teriak-teriak, kata mama. Jadi, berlatihnya dari situ. Berlatihnya ada situ ya. Kayaknya enggak. Iya, iya, iya. Suara perutnya dari situ. Getaran-getarannya dari situ ya. Aduh. Oke. Ya, tapi, ya, tapi sometimes kadang-kadang, dimana kita dibesarkan, kita kan dikenalkan dengan dunia itu kan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, seringkali, semakin kita kenal, ya, tumbuh rasa sayang itu. Dan seperti saya bilang, maksudnya itu sebuah bakat anugerah, yang memang Tuhan sudah titipkan di dalam kamu dan keluarga kamu. Dan sekarang dikembangkan, menjadi lebih banyak lagi berkat, dan lebih banyak lagi yang baik lagi. Amin. Amin. Nah, tapi, dibalik semua masa-masa yang tadi happy, menyenangkan, saya yakin semua orang pasti punya masa sulit. Ya, makanya ketika kita nyanyi lagu Tuhan Tolong Saya, gitu. Itu kayaknya relate banget sih. Karena saya setuju seperti yang Pastor John Mogi bilang ya, kalau kita enggak pernah rasa sedih ya, kita enggak pernah merasa dihibur sama Tuhan. Maksudnya gimana kita bisa merasakan penghiburannya kalau kita enggak pernah merasa sedih. Ya kan, gimana kita bisa merasakan pertolongannya kalau kita enggak pernah berada di dalam sebuah keadaan yang sangat sulit. Benar, benar. Benar, aku suka banget juga sih yang Pastor John Mogi ngomong, gimana kita bisa rasain Tuhan penyembuh kalau kita enggak sakit. Iya. Gimana kalau kita mau ngerasain Tuhan yang penyedia kalau kita Tuhan yang menyediakan kalau kita itu enggak ngerasain kekurangan. Betul. Aku jadi kayak benar-benar, oh iya ya, kadang tuh hal buruk tuh tidak terjadi kan orang-orang suka menyalahkan karena A karena B karena bahkan ada yang merasa dikutuk gitu. Padahal bukan itu. Semua terjadi karena rencana Tuhan yang begitu indah dan Tuhan ngizinin kita untuk ngerasain Tuhan loh. Betul. Itu bukan musibah tapi itu rencana. Iya. Iya. Itu rencana. Kita cuma perlu percaya kayak lagu ya dan berharap. Nyanyi kan gue abis. Masih pagi suaranya. Jangan nyanyi. Nanti dulu nyanyinya. Iya. Kita hanya perlu tetap percaya dan tetap berharap. Dan kalau dari Melita sendiri apa saat-saat tersulit yang pernah dialami yang saya yakin pada saat itu kamu merasakan pertolongan Tuhan banget. Yang tersulit tuh mungkin kalau orang lihatnya gini bes mungkin orang lihatnya karena waktu itu keadaan finansial lagi memburuk banget abis itu aku gak bisa kuliah abis itu diterpa pandemi abis itu aku gak lolos Indonesian Idol itu berturut-turut ya? Berturut-turut. 2019 2020 terus panjang tahun kayak banyak banget bebannya banyak banget. Aku karena perkara finansial ini aku gak bisa kuliah dan aku gak bisa bergaul sama teman-teman aku karena mereka juga sibuk dan aku bahkan gak bisa pelayanan karena kayak banyak banget yang bikin aku gak bisa pelayanan dan puncaknya adalah kejadian Melisa gitu kan yang Melisa berpulang. Kalau orang pikir aduh malang banget ya tapi sebenarnya yang susah bukan itu yang susah setelah itu yang susah setelah itu aku berpikir setelah kejadian Melisa orang-orang melihat keluarga aku sebagai perfect family tetap dalam Tuhan yang paling susah adalah untuk menghidupi ekspektasi orang padahal kita gak perlu hidupin tapi ketika aku udah membawakan cerita bahwa aku pelayanan dan segala macam aku harus kayak harus berasa aku kuat aku tangguh gitu tapi satu setengah tahun mungkin satu setengah tahun agak kayak satu ini masih satu tahun lapan bulan lah kita tahu hampir dua tahun aku gak bisa ngobrol sama papa mama aku tuh jadi sosok yang dingin aku jadi sosok yang aku gak mau ada di rumah aku main terus keluar bahkan papa mama ku pun jadi kayak sosok yang dingin satu sama lain bahkan abang-abang aku juga jadi kita satu rumah tuh kayak kuburan gitu bahasanya aku gak aku gak paham titiknya dimana aku merasa kayak kok lo semua gak ngertiin Melita sih ada perasaan seperti itu tanpa aku sadari ternyata papa mama ku juga menderita papa mama ku menderita abang-abang aku menderita tapi aku egois aku egois aku pikir aku yang paling menderita karena aku bukan kembarannya Melisa aku aku 19 tahun 11 bulan loh aku pikir kayak gitu 19 tahun 11 bulan aku bersama Melisa 24 per 7 apapun yang Melisa mau laporin laporin ke aku dulu bukan ke papa mama bukan ke kakak aku pikirnya kayak gitu tapi ternyata bukan itu titik beratnya yang paling berat adalah peperangan dingin di rumah itu yang orang-orang gak tau yang orang-orang lihat tuh kayak menurut aku kayak cuman yaudah itu udah kejadian lewat aku gak bisa aku gak bisa melakukan apapun ini loh yang berat banget satu setengah tahun aku gak bisa aku gak ngerasain atau aku gak ngerasain tahun baru tapi pun aku juga gak bisa merasakan kehangatan itu dalam keluarga aku jadi kayak pelayanan cuman kayak aku disitu merasainya pokoknya kalau aku keluar dari rumah it's my happy place dimanapun itu berada itu di tempat cuman coffee shop itu tempat aku yang seneng gimana aku gak ada bareng keluarga gitu sampai akhirnya dari satu titik puji Tuhan aku udah ngerasain ternyata itu sulit banget ya itu draining me out so much aku kayak berpikir itu capek banget ya itu kayak beberapa mungkin setengah tahun yang lalu aku di titik kayaknya aku salah deh selama ini aku kayaknya salah selama ini aku selalu berpikir apa yang salah dari papa mama apa yang salah dari abang-abang aku ya aku lupa apa yang salah dari aku yang paling sulit aku gak ngeliat kesalahan aku kesalahan aku adalah tidak obey sama orang tua aku gak taat sama orang tua mungkin gak taat aku gak nakal juga cuman ada perasaan berontak ada kayak aku gak mau dengerin I can do it myself gitu karena aku berpikirnya selama ini aku nurunnya sama kakak kok gitu tapi sampai akhirnya salah ternyata dari dulu memang kamu nurunnya sama papa mama juga cuman kenapa hal ini membuat kamu jauh dari orang tua ada perasaan seperti itu dan satu kejadian di titik itu aku kayak ngerasa kayaknya aku yang salah deh ke papa mama akhirnya di satu titik yang ini kayak yang paling sulitnya tuh ada beberapa part yang paling sulit pertama adalah karena aku ngejalanin itu susah banget kan itu kayak kuburan gitu yang kedua sulitnya ngeliat kesalahan aku sendiri aku kayak mikir aku gak ada salah kok aku gitu yang paling sulit ketiga adalah saya sorry sama orang tua akhirnya di titik itu aku ngomong sama papa mama aku ajak lagi makan aku bilang papa mama aku minta maaf ya aku bilang gitu aku minta maaf selama ini aku gak ngerti aku bilang aku salah aku yang begini aku yang begitu aku yang A, B, C dan segala macem dan ternyata papa mama aku cuman bilang gak apa-apa cuman kayak gitu aku kayak segampang itu gak usah berusaha dong kayak aku berpikir seperti itu berarti itu tahun 2021 2022 2022 2022 tahun lalu berarti kan setelah hampir berarti satu setengah tahun setelah kejadian Melisa berpulang apa yang men-trigger? yang men-trigger aku sebenarnya ketika aku jadi aku sudah merasa jauh banget dari pelayanan aku udah merasa jauh banget dari pelayanan sampai aku ngerasa kayaknya kok selama ini aku pelayanan tapi kosong ya gitu aku dengerin firman aku aku baca alkitab aku aku penyembahan tapi kok kayak something missing di dalam diri aku aku tahu Melisa udah gak ada disini tapi kayaknya bukan itu deh perkaranya aku ada berpikir seperti itu sampai akhirnya aku ada di satu titik dimana bener-bener aku agak rajin tuh pelayanan ke my home church terus abis itu pas disitu aku ngerasa kayak oh aku harus balik nih ada perasaan gitu rasanya aman banget disini dan kalau aku balik papa pasti seneng kok gitu aku seneng aku kayaknya rasanya aman damai banget sampai akhirnya aku di titik kayak aku udah deh aku gak mau main-main keluar aku gak karena kan memang aku trik parents ya papa mama aku memang gak terlalu suka main-main keluar juga sebenernya tapi pada kala itu aku kayak lebih betah di luar walaupun aku capek gitu jadinya pas di rumah aku lebih capek lagi dan sampai aku di titik gak deh aku gak mau main-main keluar aku gak mau melakukan hal-hal yang gak ada gunanya juga walaupun itu cuma nongkrong tapi kayak it's not my thing gitu kan aku kayak berpikirnya udah deh gak usah gitu aku sampai di titik itu aku ngejalanin beberapa hari aku kayak berpikir ini enak banget nih kayak gini enak banget gitu kan di rumah aku mulai ngobrol sama papa mama dan segala macam makanya sampai ada di titik aku ngerasa kayak aku harus balik pelayanan to my home church aku jangan cuman ngasih kekuatan buat orang aku juga butuh di recharge loh that's true sama keluarga aku sama temen-temen pelayanan aku yang memang udah sedari dulu aku harus seperti itu gitu jangan sampai aku kehilangan melupakan hal itu aku takutnya aku tidak di dalam hati aku aku tidak shining lagi karena sebenarnya aku meninggalkan hal itu aku melupakan hal yang membuat aku ada sampai hari ini akhirnya aku ngomong sama papa mama aku ngomong papa mama aku minta maaf gitu dan papa mama simply what cuman kayak iya gak apa-apa aku kayak gampang banget ya kayak gitu yang trigger aku karena pelayanan karena aku pelayanin ke daerah-daerah ya miss ke daerah-daerah dan aku berpikir kok aku ngasih mulu ya aku tuh gak di recharge gitu kok kayak aku gak ada waktu rehat untuk aku bener-bener bernafas gitu sampai akhirnya aku balik ke home church aku rajin lagi baru aku ngerasa kayak oke this is my place thank you for sharing your story karena sometimes kadang-kadang mungkin apa ya ya sometimes ketika kita melalui masa-masa sulit kita tahu itu sulit tapi sometimes kadang-kadang ekspektasi orang lain yang membuat itu justru lebih sulit karena kita tahu sih kita harus tangguh kita harus kuat gitu kan and sometimes we do that maksudnya saya juga melalui banyak badai gitu dan sometimes kadang-kadang it's okay I have to be strong aku kuat aku bisa aku tangguh gitu kan tapi tanpa disadari seringkali rasa kuat dan tangguh itu menam perasaan gitu oke gak usah oke it's okay hapus air mata kita tegar kita kuat gitu kan cuman tanpa disadari kan kadang-kadang itu yang membuat enam itu masa Indonesia apa ya mati rasa jadi sometimes kadang-kadang kita mematikan rasa itu gitu so it is important juga untuk tetap bisa vulnerable tetap terbuka tapi ya di tempat yang tepat dimana tempat itu aman karena ya sometimes kita harus mencairkan dan membuka itu kan maksudnya rasa sedih itu kan sesuatu hal yang yang sebenarnya gak buruk bener kan cuman orang berpikir kalau jangan sedih lah gitu iya padahal gak apa-apa betul dan seringkali kadang-kadang kalau kita kayak lagu Frozen maksudnya saya bilang kan conceal don't feel ya kan udah tutupin aja gak usah dirasakan tapi kan akhirnya jadi jadi dingin dan rasa dingin itu yang seringkali tidak baik juga kan untuk sebuah hubungan bener-bener iya 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 selamat menikmati